Jelang aksi damai 2 Desember mendatang sejumlah masjid di kawasan Jakarta membentuk posko yang akan menampung jamaah dari luar kota untuk bermalam. Sejumlah peserta aksi dari berbagai daerah mulai mendatangi Masjid Al-Makmur di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jelang aksi damai 2 Desember mendatang sejumlah peserta aksi dari berbagai daerah mulai mendatangi Masjid Al-Makmur di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rombongan peserta lainnya dari luar daerah diperkirakan akan berkumpul di Masjid Al-Makmur malam ini. Masjid Al-Makmur mampu menampung jamaah pria sekitar 2.000 orang dari berbagai daerah dan pihak panitia masjid juga menyiapkan makanan untuk jamaah dari dana para donatur. Diperkirakan bantuan lain akan datang Kamis besok. Sebelumnya GNPF MUI sudah menjalin kesepakatan dengan Polri untuk menggelar aksi 2.12 pada Jumat Lusa mulai pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Selain itu para peserta aksi 2 Desember mulai mendatangi Masjid Al-Ihsan di Jalan Taman Kebun Siri Tiga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peserta aksi memilih datang lebih awal guna menghindari kehabisan tiket serta memiliki waktu untuk beristirahat. Selain menyediakan tempat untuk bermalam secara gratis, panitia juga memberikan makanan dan minuman bagi masa aksi yang merupakan sumbangan dari para donatur. Masjid berlantai 2 ini akan dapat menampung lebih dari 300 peserta. Diperkirakan para peserta akan terus berdatangan hingga menjelang aksi damai 2.12 Jumat nanti. Sementara Yayasan Kavila Toyiba di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur menyediakan tempat penginapan gratis bagi peserta aksi damai 2 Desember mendatang. Para peserta aksi nantinya akan tidur di lapangan futsal serta di ruang terbuka. Sekitar 500 peserta aksi dari berbagai daerah akan menginap di tempat ini, 7 diantaranya sudah tiba. Pihak Yayasan sudah menyiapkan makanan dan minuman bagi para peserta aksi yang berasal dari para donatur.